Tribunal Rosjolan di perubahan jamar Sabta Ganda, Kelurahan Buha, Kecepatan Bapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara yang amblas akibat analongser hingga saat ini belum juga diperbaiki. Akibat amblas tersebut, akses utama lingkungan 6 dan 7 perubahan jamar Sabta Ganda terputus. Terhitung sudah 8 bulan jalanan putus tersebut belum diperbaiki oleh pemerintah. Padahal sebelumnya pemerintah Kota Manado berjanji dalam waktu dekat akan memperbaikinya. Bahkan sebelumnya wali kota Manado, Andrei Anggau, sudah meninjau secara langsung. Adepenu Farhana mengatakan bahwa jalan tersebut juga merupakan jalan satu akses masyarakat saat pergi ke TPA Sumombo. Menurutnya jalan putus sangat berbahaya yang dapat membuat masyarakat celaka. Pasalnya sebelum diperbaiki dan tidak dipasang tanda awas di sekitar lokasi. Pihaknya turut berharap pemerintah bisa menemati janjinya untuk secepatnya memperbaiki jalan tersebut. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Jangan lupa Like, Share, 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 and T